2,5 ton atau 4 ekor sapi ini berasal dari sebuah rumah penyembelian sapi di daerah Ngunut, Tulung Agung. Sebelum disembeli, sapi digelonggong atau diberi banyak minum air untuk naikkan bobot dagingnya. Praktik ini terbongkar karena adanya laporan dari masyarakat. Pemilik rumah pemotongan sapi sudah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Selain daging sapi, polisi juga menyita barang bukti berupa 2 unit mobil pengangkut daging, puluhan pisau serta selang dan pompa untuk menggelonggong. Semua langkah-langkah yang dilakukan dalam mengangkat proses pelanggaran hukum tersebut sudah dipenuhi. Dari mulai dia menggelonggong, kemudian dibuntuti, sampai ke rumah pemotongan hewan, sampai dipotong. Daging sapi dari rumah potong ini biasanya didistribusikan ke sejumlah pasar tradisional. Setelah mengandung kadar air melebihi ambang wajar, daging sapi gelonggongan membahayakan kesehatan. Kalau misalnya kan memang, kalau menurut aturannya, air itu kan bukan racun ya. Air itu boleh kita konsumsi, tapi efeknya dengan sapi itu digelonggong, maka hasil dagingnya nanti itu lebih cepat membusuk. Diduga masih ada pemilik ternak dan rumah pemotongan hewan lain yang juga jalankan praktik ini. Jumlah peredaran daging gelonggongan juga diperkirakan meningkat jelang Ramadan. Untuk itu, polisi akan terus intensifkan razia dan pengawasan. Tim Liputan melaporkan untuk NET.